Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat FNN yang dirahmati Allah SWT Secara terjadwal, FNN melakukan napak tilas informasi yang pernah disampaikan ke publik Apakah kritikan selama ini direspon oleh rezim pemerintahan Jokowi? Jika tidak, maka ini menjadi PR bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto Selamat menikmati sambil menyeruput kopi Umat Islam Tertidur Sutoya Abadi Melacak ulang pada 1971 saat didirikan Center for Strategic and International Studies CSIS Adalah lembaga dinten yang fokus pada perekonomian, politik dan perubahan sosial dan hubungan internasional CSIS melakukan gajian kebijakan serta advokasi publik dan pendidikan publik Pada 1999, CSIS melahirkan buku setebal 800 halaman Berjudul Akselerasi Pembangunan Nasional Di halaman 18 disebutkan, penghambat pembangunan nasional itu adalah umat Islam Dampak ikutan politiknya sangat luar biasa Bahkan sampai melahirkan dua golongan jenderal di Indonesia di akhir masa jabatan Presiden Soeharto Yaitu Jenderal Merah dan Jenderal Hijau Beberapa dari mereka didikan CSIS sekarang masih terus bergerak untuk melemahkan Bahkan ingin menghancurkan umat Islam Ketika menemukan momentumnya, mereka memanfaatkan situasi politiknya bersamaan indikasi kuat kepala negara saat ini bisa dikendalikan Kering dari ajaran agama, bahkan terkesan tidak peduli dengan agama Sunyi sepi tak peduli Sebagian para ulama dan tokoh umat Islam tenang sekali Seakan tidak ada apa-apa, tidak terusik, atau memang sudah menyerah tak berdaya Tetapi tetap semangat ngotot bergairah ketika sedang bertengkar dengan teman sendiri Teringat cerita Moshe Dayan semasa menjabat menhan Israel Ia mendapatkan aduan atau laporan dari bawahannya yang mengatakan Panglima, dokumen rahasia kita hilang Moshe Dayan tertawa Kenapa tertawa? Moshe Dayan menjawab Jangan khawatir, karena pemuda atau umat Islam itu tidak suka membaca Sama persis dengan ucapan Zion Golden Mayor, Perdana Menteri Israel 1969 hingga 1974 Ketika kami membakar Masjid Al-Aqsa, sepanjang malam aku tidak bisa tidur Aku takut bangsa Arab akan berbondong-bondong memasuki Israel dari segala penjuru Tapi ketika esok hari tiba, aku baru tahu bahwa kami bisa berbuat apapun yang kami inginkan Karena sebenarnya kami sedang berhadapan dengan umat Islam yang tidur Umat Islam begitu mudahnya diadu domba Suasana psikologi sedang terjadi di Indonesia Umat Islam bukan hanya tidur terus Ketika bangun tidur, kembali bertengkar dengan teman sendiri Ketika kelelahan dan babak belur, lantas tidur kembali Segelintir tokoh umat Islam yang terus berjihad menyatukan umat Islam Seperti kewalahan dan belum menemukan jalan keluarnya dengan terus berteriak Bersatulah wahai umat Islam Musuhmu sudah di depan matamu dan akan membunuhmu Tetap saja belum bisa menyadarkan memori ingatannya untuk bersatu Melawan kezoliman yang terus terjadi Mencuri Kebenaran Yusuf Blegur Biarlah oligarki dan rezim tirani mengambil segalanya dari NKRI Ketika tak ada lagi yang tersisa Kecuali lahir batin yang menghidupi spiritualitas Rakyat masih punya harapan perubahan Walau harus mencuri kebenaran Saat ini modernitas terlanjur angkuh Sombong memamerkan kemolekannya Apa yang dulu tak pernah dipikirkan Kini mewujud di hampir setiap mata memandang Apa yang dulu tak mungkin dan sulit dilakukan Kini memaksa akal dan perasaan untuk menghadirkannya Apa yang dulu pernah dengan kekurangan dan keterbatasan Kini membuat gairah dan hasrat dipenuhi kesenangan Terasa seperti ada kepuasan di dalamnya Kebutuhan ragawi begitu mudah terpenuhi Dan dimanjakan oleh kekuatan gagasan yang dieksploitasi modal Dan industri berbungkus kehidupan modern Kemajuan beragam teknologi telah menyihir manusia menjadi subyek sekaligus obyek peradaban Modernitas menunjukkan kedikdayaannya Dengan menumpang perubahan zaman Menawarkan yang tiada menjadi ada Yang rumit menjadi sederhana Dan yang menderita menjadi bahagia Ada yang berkuasa Ada yang terpinggirkan Ada yang agung menyadang status sosial Bergelimang harta dan jabatan Namun tidak sedikit yang tertindas menghirup udara panas neraka dunia Ada yang gigi mengambil peran kepemimpinan Ada yang apatis dan terbiasa mengekor Ada yang terlahir dan bertekad mati sebagai pahlawan Ada yang menghidupi jiwanya dengan pengkhianatan dan menjadi pecinta kejahatan Modernitas memang memberi banyak pilihan hidup Bertahan mengikuti keyakinan dan prinsip leluhur Atau terpaksa mengikuti arus besar penemuan dan penciptaan baru Jika mampu mengikuti dan menikmati pesatnya irama kemajuan Disebut lebih moderat, rasional, dan memiliki peradaban tinggi Bagi yang mempertahankan nilai-nilai lama dan acuh pada era baru Menerima stigma sebagai tradisional dan ortodoks Istilah halusnya, kalangan kultural atau konvensional Seiring waktu, kedua instrumen pemahaman praktis kemanusiaan itu harus saling berhadapan Serta membawa pengikut setianya Masing-masing bertahan pada argumentasi dan justifikasinya Bahkan harus menghadapi polarisasi dan konflik berkepanjangan Pemangku kepentingan publik kerap abai menjalankan amanat rakyat Bahkan zolim terhadap rakyatnya atas nama, demokrasi, konstitusi, dan negara Kebenaran dan kejahatan bercampur aduk Hanya pemerintah yang bisa menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar Meskipun pemerintahan berlumur kejahatan Semakin berjaraknya antara kesadaran ideal spiritual dengan kesadaran rasional materiel Membuat semakin tipis perbedaan antara nilai-nilai dan pragmatisme Sulit membedakan antara orang baik dan orang jahat Antara kebenaran dan kejahatan Tak akan bisa mengenali siapa pemimpin atau siapa pembunuh berdarah dingin Keadilan juga akan malu dan menyingkir ketika dimintai pendapatnya Untuk menghakimi siapa yang oknum, siapa aparat, dan siapa yang keparat Tidak terbantahkan, modernitas hanya menghasilkan penjajahan manusia atas manusia atau perbudakan Dan penjajahan bangsa atas bangsa atau koloni dan imperium dalam wajah dan gaya baru Betapapun dunia melakukan agitasi dan propaganda berbalut kampanye global Penuh kebohongan dan kemunafikan Populasi warga dunia terkonstruksi sebagai habitat makhluk binatang buas Kebencian dan permusuhan melambangkan wujud manusia yang ekosentris, rakus, dan serakah Menciptakan perdamaian dunia dengan perang, memelihara konflik, dan saling membunuh atas nama perbedaan yang dikemas dengan jargom pluralitas, liberalisasi, dan sekularisasi Warga dunia umumnya dan umat muslim khususnya memasuki fase kritis dari kemunduran peradaban manusia Sirkulasi etika, moral, dan rasa malu dalam interaksi manusia semakin terkikis punah Kehadiran Tuhan tergantikan materi, kejahatan menjadi pemimpin dan penguasa dunia Kemakmuran dan keadilan sosial seperti mati suri, kebenaran masih tersandra, mungkin tersembunyi di balik jeruji tirani Bagi pemberani yang terdidik dan tercerahkan hanya tunduk pada ilahi Melawan logika sesat rezim kekuasaan yang syarat manipulasi Sanggupkah mendengar hati nurani dan panggilan jiwa? Masih adakah kemauan untuk mencuri kebenaran? Sekalipun mengambilnya dari tangan rezim kekuasaan Sekalipun sendiri dan bergerak dari jalan suri Sobat FNN, kita telah sampai di ujung perjumpaan Tetap semangat dan berpikir kritis Tak lupa kami sertakan puisi penggugah kehidupan Sampai jumpa Kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling, dan rampok Bandit maklar, pemeras, pencoleng, dan penipu Negeri penyogok dan koruptor Negeri yang banyak omong, penuh fitnah kotor Begitu banyak pembohong tanpa malu-malu mengaku berdemokrasi Padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi Tukang dusta, ceku intrik, dan ingkar janji Kini, mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi, dan kepangkatan Politik, ideologi, dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan Ketika dominasi materi menggantikan Tuhan Kini, negeri kita penuh dengan wong edan, gendeng, dan siling Negeri padat, cermah, gelo, garelo, kurang ilo Manusia gila, kronis, motologis, secara klinis Nyaris sempurna info usta Jika penjahat-penjahat ini dibawa di depan meja pengadilan Apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman Atau sandifara tipu-tipuan terus-terus diulang, dimainkan Difonis juga, tapi diringan-ringankan Bahkan berpuluh-puluh dibebaskan Lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan Lalu keluar negeri dibiarkan Dan semuanya itu tergantung pada besar kecilnya uang sogokan Di Rebun Kerajina, koruptor dipotong kepala Di Kerajaan Arab Suri, koruptor dipotong tangan Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan Kemudian, berhanyutlah nilai-nilai lur luar biasa tingginya Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan Tanggung jawab ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping Akhlak bangsa remuk berkeping-keping Dari barat sampai ke timur Berjajar dusta-dusta, itulah gini Indonesia Syogok-menyogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia Kami muak dan bosan Muak dan bosan Kami sudah lama kehilangan kepercayaan Terima kasih telah menonton!